Capres Anies Baswedan merespon seruan Sekjen PPNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menghimbau warga NU agar tidak pilih Capres yang didukung Abu Bakar Pak Asyir. Anies memilih diam tak berkomentar terkait apa yang disampaikan oleh Gus Ipul. Respon itu disampaikan Anies selesai bersilaturahmi dengan Konferensi Wali Kereja Indonesia atau KWI di Cikini, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Anies mengatakan tidak ada komentar terkait seruan yang disampaikan oleh Gus Ipul. Bantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya tersenyum saat ditanya tanggapannya terkait pernyataan Sekjen PPNU. Adapun Gus Ipul meminta agar seluruh warga NU menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Ia menyuruhkan kaum menatiliin untuk tidak memilih calon presiden yang didukung oleh Abu Bakar Pak Asyir dan Amin Rais. Menurut Gus Ipul, Abu Bakar Pak Asyir berseperangan dengan NU sehingga harus dihindari. Sementara itu sebelumnya, Abu Bakar Pak Asyir sendiri mendeklarasikan mendukung pasangan calon nomor urut 1, Anies Muhammad.